Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Alvin di video main game mobile oke, halo, apa kabar semuanya jadi, guys, di episode kali ini gue berhasil nemuin satu game di iklan instagram, by the way, sebenernya, dan ini adalah salah satu game yang gue gak nyangka ternyata menarik banget dan bikin gue lumayan kecantol ya, kalau kalian lihat secara sekilas game ini mirip, layoutnya mirip-mirip kelas royal mirip archero, dan ya gue akuin itu ya in terms of layout awal, tapi gameplaynya total berbeda game ini sangat fun untuk dimainkan dengan strategi dan sekali lagi, belum sekali lagi tapi, disini gue tegaskan, ini bukan video endorsement sama sekali, gue bener-bener naturally ketemu dan gue coba mainin dan gue bakal nge-review game ini tentang plus dan minusnya, jadi yang bisa gue bilang adalah, ini adalah game strategi yang menarik banget, kalian bisa langsung liat gameplaynya nanti seperti apa karena susah banget buat dijelasin, karena gameplaynya total berbeda, dan gue liat ini bukan game yang udah ada sebelumnya, oke, dan fun, iya fun, tapi minusnya game desainernya kurang bijak dalam membuat game ini biasanya orang kalau bikin game baru itu lumayan bijak jadi kesulitannya itu dari yang gampang-gampang banget dulu baru dibikin makin susah game ini super sadis trofinya super jahat ya, kenapa? contoh kalau kelas royal ketika kita main kelas royal itu kita kalau di awal-awal main, kita kalau kalah paling minusnya dikit banget, atau bahkan gak minus disini, kamu trofinya 0 lawannya trofi 300, kalau menang kamu dapat 30 kalau kamu trofi udah 30 dan kamu kalah itu balik ke 0 lagi, oke disini gak ada ampun, jadi harus bener-bener niat main terus dan disini ada berbagai macam caranya, jadi kita gak payah banyak bacot lagi kalian harus lihat aja gameplaynya gue bener-bener minta tolong kalian kalian lihat dulu gameplaynya kenapa gue bilang ini seru dan gue bener-bener niat main ini game untuk sementara, ini hari kedua sebenarnya tapi gue bener-bener sampai mau gue bikin konten jarang banget gue nemu game secara natural dan gue mau bikin konten dan ini menurut gue worth it buat bikin konten sebelum itu disini kita langsung ambil reward dulu dari quest-quest kita ya, questnya pun mirip banget sama kelas royal by the way bentukannya ya lalu disini ada chest yang udah gue buka dari trofi road gue sama juga kayak kelas royal ada trofi roadnya so ya, disini isinya adalah 200 gold, 27 common dice dan juga 5 rare dice kita lihat aja isinya apa by the way, ini adalah akun kedua gue gue bakalan mainin dengan akun yang lebih lemah ini dengan akun yang lebih baru karena akun gue yang satunya udah lebih kuat jadi gue ngerasa kayak kurang make sense aja disini kita berhasil membuka 2 kartu baru itu iron dice dan crack dice crack dice ini dadu yang gue belum punya di akun utama gue akun utama gue trofinya udah 600 disini baru 72 udah menang 2 kali so nice, kita disini udah berhasil ngebuka disini kita bakalan ngeliat dulu crack dice ini infonya apa mengurangi armor ya, mengurangi armor tapi 2% kurang berguna sebenernya 2% buat gue disini ada juga dadu yang lock dice gitu ya ini bisa untuk ngunci lawan biar gak gerak dan disini ada iron dice yang paling gue suka menurut gue ini ini dadu common yang paling OP di game ini ya jadi kita bakalan ambil ini kita bakalan gantiin yang yang hijau yang hijau itu yang poison jadi disini gue ada bawa 5 dadu ini decknya kita kalau crash order bawa 8 kartu ini disini bawa 5 dadu ini yang api yang merah ini api itu dia efeknya flash damage jadi kalau ada musuh yang numpuk bisa langsung kena semua yang kedua ini mighty wind kartu epic dadu epic dia tiap 7 detik bakalan ngamuk selama 3 detik dan selama dia ngamuk dia bakalan nembak seperti machine gun kalian mungkin masih lagi gak tau sih gue lagi ngebahas apa sekarang tapi kalian bisa liatin di gameplaynya kalau wind dice yang common ini sebenernya cuma serangannya aja cepet gak ada efek lebih iron dice ini luar biasa dia tuh memiliki attack yang sangat tinggi 120 nyerangnya tiap 1 detik dan dia menarget musuh yang paling alat yang paling kuat jadi bener-bener bagus untuk lawan boss kalau lawan kalau nyerang boss dia double damage ini kenapa iron dice ini sangat penting banget dan di akun kedua ini baru sekarang gue langsung kebuka so yang terakhir ada yang ice ice dice ice dice 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 ice dice oke ini tipenya mengurangi kecepatan gerak musuh sebanyak 5% oke jadi ini mainnya tuh kayak strategi dan juga tower defense gue gak tau bisa menang apa dengan deck gue yang sekarang kita langsung liat aja gue bakalan jelasin sambil gue main jadi gue bener-bener pengen kalian coba judul game ini random dice by the way oke random dice 11% karena yang bikin game ini nama perusahaannya 11% oke so yap disini guys kita bakalan jadi kalian bisa liat ada balok-balok di tempat gue dan juga lawan tiap musuh ngancurin balok baloknya bakal muncul di tempat gue itulah kenapa gak ada balok di tempat dia kan kalian bisa liat kan so yap disini kita bakalan langsung munculin 4 nice tapi ada yang natural juga muncul seiring waktu berjalan gitu guys jadi disini kita bakalan nunggu SP kita udah 5 iron dice kita udah ada 2 di lapangannya ketika SP nya 260 gue tekan lagi muncul 1 dengan elemen yang berbeda di posisi yang random juga gitu elemennya juga random by the way jadi disini mainnya strateginya kalian harus mecahin dadu-dadu blok yang ada di tempat kalian dan itu bakalan spawn kita sama musuh musuh hancurin banyak-banyak tempat kalian gitu loh idenya sesimpel itu guys kalau ada 2 yang bermata sama dan berwarna sama misalkan mata 1 yang ice misalnya gitu bisa gue gabungin jadi warna random kebetulan tadi pas gue coba randomnya jadi ice lagi ini yang angin gue gabungin jadi api bintang 2 misalnya gitu ya lalu yang paham gue lakukan adalah gue paham upgrade di bawah yang iron dice ini tadi barusan gue upgrade level 2 biar dimension nambah gue agak keribetan sekarang by the way disini karena musuhnya lumayan strong lumayan jago tiap kali kalian nge-random dice itu bakal costnya nambah nambah 10 lagi jadi ada saatnya kalian wise untuk ngambil dadu baru ada saatnya lebih bagus untuk ngenaikin level elemen aja kalau disini yang favorit gue naikin adalah si api karena api kan splash damage biasanya bloknya kan numpuk gitu kan jadi mendingan kayak hancurin bareng aja kalian juga harus lihat posisi dadu lawan seperti apa mereka mainin dadu seperti apa so agak sulit untuk menjelaskan sekarang mungkin kalau kalian cuma ngeliat doang masih agak lama untuk ngerti karena gue juga susah ngejelasin tapi kalau kalian nyoba yang game ini kalian coba main kalian bakalan ngerti dengan lebih dalam kalian bisa lihat guys dadu di tempat lawan sekarang jadi banyak banget bloknya blok lawannya ya terus dia juga punya blok legendaris yang bisa bikin bloker bisa bikin tembok jadi yang tembok itu kalau misalnya digamuin sama yang api bagus banget karena semua musuhnya semua bloknya bakalan numpuk di tengah-tengah sekali api kebakar semua tuh so api gue udah ada total 6 biji ya karena ada 1 yang bijinya 2 cowo dong oke disini kalian bisa lihat guys gue ketemu boss tapi karena gue punya iron dice yang sangat banyak oke ini bossnya yang naik dia bisa mengubah komposisi deck kita jadi tadi warna gue yang ada macem-macem diubah sama dia ini bener-bener salah satu boss yang paling gue gak suka karena dia suka ganti-ganti senak jidatnya dia so ya disini yang api aduh kurang bagus ya temen-temen ya oke disini iron dice kita lebih banyak wah karena dia ngubah komposisinya lagi gue harus gabung-gabungin lagi biar menjadi komposisi yang tetap bisa memberikan damage yang maksimal sehingga bossnya bisa kita ratakan barusan tapi musuh kita belum tentu bisa kita lihat guys jadi kalau monster yang gede sampai ke ujung jadi ini objektifnya adalah jangan sampai monster sampai ke merah-merah yang ada garis hitamnya itu punya kalian kalau kena darah kan ada 3 kalau kena yang kecil kurang 1 hatinya kalau misalnya kena yang gede itu bakalan hilang 2 oke jangan sampai dan that's it musuh kita gak berhasil langsung hilang 2 nyawanya sekarang kita bakalan langsung lanjutin lagi karena bossnya tadi sama-sama udah selesai musuhnya gak berhasil defense tapi masih punya 1 nyawa terakhir bisa aja kita kena comeback disini guys di game ini comeback juga bisa terjadi jadi hati-hati oke kita lihat aja gue gak tau kenapa gue kecantol banget hampir cewek gue bingung kenapa sih kayak asik banget mainnya bisa sejam gue autis mainin ini terus karena kadang-kadang pas awal gue sering banget gue kalah terus di awal tapi gue gak nyerah gue gas terus guys it turns out akhirnya membuka hasil gue makin mengerti sama gamenya gitu ya kalian bisa liat sendiri setiap kali gue menghancurkan block pasti jadi muncul block lagi di tempat lawan so the next thing yang bakal gue lakuin disini ada gue upgrade iron dice lagi udah level 3 iron dice nya biar damage nya makin magnus dan musuhnya gak berhasil defense kita menang guys nice trophy kita udah 100 di akunnya ini ya akunnya satunya udah 600 oke cool kita dapet 20 jumps oke mirip banget by the way sama kelas royal layoutnya disini ada store juga ini gue gak tau sih yang ini efeknya buat apa duit gue cukup gue bakal beli mimic dice ini mimic dice ini berguna banget karena dia bisa jadi dice apa aja basically ya jadi dia tipenya lebih ke support dan gue bakal ngebawa dia dan gantiin si win dice gitu ya jadi berguna banget gue seneng banget jadi basically karena chance nya kita untuk munculin dice yang lain itu kan random ya ada 5 jadi mas mas ini 20% 20% 20% 20% 20% nah adanya dia itu chance nya jadi 25% merata lah bisa dibilang which is cool gitu ya oke kan bisa liat sendiri disini gue punya 3 yang mighty win gak bakal gue gabungin dulu karena kalo digabungin bisa jadi jadi elemen yang lain lagi guys gue gak mau disini gue seneng banget sama 3 biji yang sama ini ya itu karena mereka sama-sama full di attack speed kenceng banget gue bakal gabungin ini sama waduh dia jadi mimic dice lagi ya sayang banget so yap gak apa-apa sementara kita masih terima aja dulu nerimo ya kita nerimo 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 sekarang kita bakal upgrade si mighty win karena kita udah punya 4 biji jadi nge-upgrade itu worth it banget aduh kepentok maaf Nick oke oh nice gue bakal gabungin ini sama yang S dia jadi iron dice iron dice juga menarik gue bakal upgrade iron dice untuk persiapan nanti ngelawan boss dan nge-upgrade iron dice itu penting banget karena dia bakalan mecahin yang paling kuat dulu jangan sampe semua di lapangan kalian isinya iron dice doang itu bahaya karena pada akhirnya nanti gak ada yang dibunuh cuma dibikin lemah semua doang jadi harus dikombinasikan dengan mighty win itu kenapa gue suka yap disini belum ada belum ada yang bisa gue gabungin dengan oke biarin dulu aja sementara well api yang api gue suka karena splash damage nya kalian bisa liat sendiri disini karena kebantu sama mimic dice ya yang bisa digabungin sama siapa aja itu enak banget buat gue menguntungkan gue in a way so yes oh cool oh cool easy banget jadi win ya guys dengan bantuan dice gue yang baru yang pelangi yang bisa jadi siapa aja basically dia bisa di combine dengan siapa aja jadi ya wow that's cool wow kalian bisa liat sendiri guys nah buat kalian yang bingung gimana cara dapet banyak dadu ini sebenernya ada card box di atas kanan dan isinya ada common dice rare dice unique dice udah pasti legendary dice hoki-hokian gitu ya untuk dapetin ini kalian gampang banget kalian butuh 40 kartu kartunya bisa kalian mainkan dapetkan dengan alliance mode bisa quick match atau play with friends karena gue gak punya temen main disini gue bakal quick match dulu kalau hoki dapet temen yang kuat kalau enggak dapetnya yang lemah gitu ya itulah kenapa kalian harus main siapa tau nanti kita bisa alliance bareng sekali lagi ini gue gak di endorse ya sama kayak gue berharap banget di endorse gak usah pake duit gak usah pake cash kasih gue gems aja gitu gitu kan kasih gue gems aja karena gue bakal bersyukur banget dengan gems karena game ini lumayan bergantung sama cash gitu ya yes kita punya iron dice total 3 biji mighty win total 3 biji mimic ini berguna banget so yap iron dice gue lagi-lagi keluar enaknya jadi kayak gak usah pusing dulu kalau udah mimic dice sekali keluar oke yaudah gue tinggal tunggu satu lagi gabungin lagi and that's done it's done just like that kecuali apes gabung jadi mimic dice gabung lagi jadi mimic dice gitu kan so yes fire cool fire lagi kita punya 2 yang api disini gue bakal naikin level iron dice disini karena kita udah punya 4 bintik powernya udah lumayan banget kayaknya gue settingannya agak silau ya layar gue ya karena ini biasanya settingan untuk kelas royal dan karena background yang game ini putih jadi warnanya bakal lebih makin wow agak bikin sakit mata aja gitu seharusnya game itu bikin lebih dark mode gitu lah disini gue bakal upgrade si mighty win ya karena udah 3 bintik gue butuh attack speednya dia buat ngembangin lawan lawan kita punya legendary ya yang bentuknya kayak naga itu kayaknya bisa liat masih level 1 itu kayaknya legendary deh oh bintik api lagi kita upgrade jadi iron dice that is nice oh ini bukan lawan guys sorry ini alliance mode gue lupa jelasin ya kalo alliance mode ini tuh kita sama-sama defense kita saling bantu kita gak berantem kita dateng dari 2 arah dalam jumlah yang sama kalo udah tengah kita bisa nyerang bareng gitu kan jadi sebisa mungkin gue harus beresin kerjaan gue dulu abis itu kita bantu temen kita kayak gitu guys gue lupa gue terlalu kompetitif anaknya nah bisa liat sendiri gue udah beresin duluan tapi temen kita belum it's okay itu totally okay jadi ini kayak tower defense banget semakin lama kalian berhasil defense di mode alliance semakin banyak kartu yang kalian dapet semakin banyak kartu yang kalian dapet artinya semakin cepat kalian bisa buka card box jadi disini nyari kartunya seperti itu nyari dadunya seperti itu oke cool kita dapet api lagi ada bantai lawannya guys iron dice kita total ada berapa bintik ada 7 bintik powerful banget ya kalo nge-level up yang dibawah itu untuk naikin status overallnya jadi semua dadu dengan warna itu kekuatannya ditambahin dan disini kita doing quite well doing quite well lawan kita bukan lawan tapi temen kita disana punya dadu yang warna kuning itu buff jadi nge-buff semua dadu di sekelilingnya gitu oke cool buka lagi dapet mighty wind lagi dps kita bakalan nambah kenceng tapi kayaknya gue harus fokus ke api karena mulai jebol kita sama-sama gak bisa defend line kita jadi kita pake yang api karena bakalan numpuk kan di tengah-tengah kan pas numpuk apinya bakalan meledak jedur 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 jadi mantul guys akhirnya masih bisa defend wave ke 10 biasanya boss kalo gak salah is it oh iya boss ini bossnya yang uler jadi sebenernya boss yang uler ini bisa ngeluarin anak harusnya nge-nahannya pake yang api guys karena meleduk-leduk gitu ya sambil pake iron dice iron dice itu bener-bener suka ngehajar boss 2x damage by the way jadi kalian bisa liat boss yang punya gue udah gue habisin tunggu dia ke tengah kita bantu serang oke cool that's it iron dice gue ayo pecahkan palanya pecahkan habiskan that's cool emm gue bakalan buka iron dice lagi ke level 4 karena dpsnya super tinggi itu luar biasa sekali iron dice kebuka 1 lagi dan miming dice gue belum muncul sejauh ini ya oh jangan dc dong bro jangan dc bro oke jadi kalo disini kalo misalkan temen mau dc kira-kira mau dc dikasih warning dulu dikasih pause dulu beberapa detik oke kalo misalkan sinyalnya jelek karena game ini lumayan bergantung sama sinyal juga kita s nya kebuka 1 lagi dan jadi s 2 oke iron dice bintang 3 that's it cool kita udah di wave 12 terakhir kalo di akun gue yang utama gue berhasil sampe wave 19 ketika dapet temen yang sama yang bisa saling support sama gue gitu guys ya kalo yang ini kita gak tau nih tapi sejauh ini lumayan oke karena kita punya iron dice kita punya mighty wind dice bener-bener kuat oke cool buka 1 lagi iron dice kita udah banyak banget mungkin kita boleh consider untuk kita gabungin kali ya yang pengen gue gabungin yang mighty wind sih sebenernya kita gabungin ini mighty wind jadi yang S eeh gak guna buka 1 lagi iron dice lagi oke iron dice guys fine just go just keep killing everyone go please gue bakalan naikin yang api karena api bakalan lumayan penting menurut gue ke depannya oke cool kalian bisa liat sini gue gabungin dan jadi api lagi iron dice nya bisa bantu kita semoga bisa semoga bisa membantu please just destroy them just don't let them go oke cool masih aman wave 15 bakalan berat mighty wind kita muncul 1 lagi lupa gabungin dia jadi iron dice juga which is cool oke what is this what should I do with this gue pengen yang api sih karena ngeliat ah musuhnya cepet banget dan kita kebobolan di wave ke 15 jadi dapet 15 kartu temen kita disana trophy nya 684 cool man kita udah dapet 15 kartu disini 15 kartu disini dan kalo misalnya sampe udah 40 ya sampe udah 40 itu kita bisa buka card box ini jadi seperti itu kira-kira buat kalian dan kalo kalian kalah terus gapapa gamenya bakal nawarin kalian untuk nonton iklan dan ngebuka support box itu isinya juga ngebantu kalian dapet dadu-dadu yang bagus jadi meskipun game ini sadis masih cukup playable dan kan bisa nyari game ini di playstore atau appstore dengan game dengan nama random dice ya jadi sekali lagi ini bukan endorsement i only play this game because i enjoy sumpah tapi kalo mau di endorse suatu saat nanti gua gak keberatan sih so guys thank you for watching i will see you guys again in the next video tinggalkan pendapat kalian tentang game ini nanti atau di komen video ini ya kasih tau siapa tau nanti kita bisa mabar siapa tau game ini bisa jadi big bisa jadi lebih gede dan juga semakin di improve sama developernya thank you for watching guys have a nice day bye bye